Hai mau disusun lagi ya Pak sampai penuh lah ya Pak ya iyalah berat sekali nih kalau enggak laki-laki enggak kuat 54 sekarang usia Bapak dari tiga tahun makasih ya Pak udah setia tapi mau nolong-nolong aja iyalah menyusunnya itu pun dah hebat loh like comment dan subscribe jadi nanti kepalanya ini digule terus yang lainnya terserah mau di sambal tapi motongnya enggak susah kan Welcome to Sibulga kota ikan nah kali ini aku ada di pasar belakang kota Sibulga Sibulga kota ikan dan terkenal disini adalah pusat produsen pengolahan ikan asin jadi disini tidak susah untuk mencari ikan asin karena disini pusatnya oh ikan apa ini Kak ini namanya Nek Nek Oh enggak 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 ini langsung dari laut tadi nih iyalah saya jadi disini dikeringkannya berapa hari kayak gini Kak supaya kering kali tahu ya kalau panas satu hari nanti dia pakai besok itu kalau panas jadi proses pengeringannya butuh waktu satu hari kalau mataharinya terik banget guys dan ini namanya ikan net net Oh keringnya keringnya jadi begini kalau net net itu harus dia lebih dari sini ya Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see ya kesibolga jangan lupa beli oleh-oleh ikan asin jadi beraneka ragam ikan diakan disini dan dijualnya itu per kilo seperti itu ya guys ya atau bisa perbungkus seperti yang digantung-gantung itu Kalau beli ikan asin disini Pasti di packing kayak gini Persis banget ya kayak di Jepang Kalau beli sesuatu dibungkusin rapi Kayak gini Tapi proses packing ini ada tujuannya Jadi di dalam kotak itu Diberikan bubuk kopi Supaya aroma Atau bau khas ikan asin itu Tidak menyebar saat di perjalanan Misalnya kalau kita naik mobil Atau naik bus Atau naik pesawat Jadi akan lebih aman Bila di packing sehingga tidak di komplain Oleh penumpang lainnya Lihat nih rapi banget kan Dan tidak lengkap Kalau tidak ke home industri Pembuatan ikan asin Nah kali ini Aku mengunjungi Salah satu produsen ikan asin Dari sekian banyak produsen ikan asin disini Dari sekian asinier Ijin ya pak Iya, iya Iya, iya Iya pak Oke Oh, disusun ya pak ya Ini namanya ikannya palu-palu Ikan, boleh masuk ke video saya pak Boleh, boleh Bapak ini, bapak ini Oke, ikan palu-palu Tadi saya beli ikan gabu Oh gabu, iya Ini gabu, bukan palu-palu Ini namanya ikan gabu Palu-palu namanya Rapi banget Ini berapa hari pak? Setu hari Habis itu dikeringin Iya, baru itu jemur dia Oh, cuma garam aja resepnya Iya, garam aja Ini juga yang pakai tawas Tawas dikasih Ada lebih lain, lain ikannya Kayak gini baru pakai tawas kita Ini ikan pinang-pinang Oh, gak semua ikan kasih tawas Iya, semua Asli Dibelah dulu Dibelah, dicuci Baru digarani Besok pagi Besok pagi baru kita bonggar Dibengar jemur Dinaikkan ke atas rumpi Baru datang peringkuan yang akaknya Oh, ini sengaja laki-laki Karena berat Ini bapak mau dicuci Iya, dicuci Yang belah ibu-ibu juga Iya Ginting 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 dari karo Dari karo Proses pembuatan ikan asin Dimulai dari nelayan-nelayan Yang mengepul hasil tangkapannya Ke produsen ikan asin seperti ini Lalu, kemudian Ikan tersebut dibersihkan Dikeluarkan insang Atau jeruan-jeruan ikannya Supaya nanti yang diasinkan Hanya daging ikannya saja Proses pembersihan ikan ini Banyakan dilakukan oleh pekerja perempuan Setelah ikan dibersihkan Proses pengasinan dimulai Nah, proses pengasinan ini Dilakukan oleh pekerja laki-laki Seperti kalian lihat di video ini Pekerjaan ini cukup berat Karena mengangkat ikan Yang sudah dibersihkan Untuk dicuci dengan keranjang rotan Yang mungkin muatannya bisa sampai 10 kg sekali cuci Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu ditimpa batu supaya ini ya Pak tutupnya ya di presong ya proses pengasinan ini memakan waktu satu sampai dua hari dan setelah itu ikan yang sudah di asinkan akan langsung dijemur nah kalian mau lihat tempat menjemurnya ikan nih aku kasih tunjuk ya nah kalian bisa lihat di sebelah kanan ini sangat indah sekali jadi tempat pengeringan ikan itu seperti yang kalian lihat ini bisa lihat di video ini di sebelah kanan berjejer tempat penjemuran ikan asin ya wow aww selamat menikmati selamat menikmati kalian juga pengen melihat proses pembuatan ikan asin secara langsung dan melihat cantiknya tempat pengeringan ikan asin seperti ini kalian dan cus langsung aja datang ke si bolga pasar belakang daaaah lanjut mengunjungi pelabuhan lama si bolga ada apa aja di sini nanti video aku selanjutnya podcast well yeah bye you yeah